Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali ya semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judia kalian ya. Judia Aquarius, Sun, Moon, and Rising untuk beri dari tanggal 11 Juli sampai dengan 17 Juli 2022. Oke, reading kali ini sepanjang umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 tongkat. Terus 8 cawan The Magician 8 tongkat Kartu Strength Queen of Pentacles Justice Dan terakhir Temperance Dan tema utamamu 5 koin Oke Terus ada bottom of deck ada kartu Judgment ya Oke Oke Oke, teman-teman kalau bisa simak terus ya videonya sampai selesai soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu dalam minggu ini. Oke, kita lanjut. Tadi bawa ada kartu Judgment yang melambangkan sebuah keputusan yang sangat penting Keputusan yang terbaik ya Oke, jadi artinya memang Aquarius ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi berniat berencana untuk mengambil sebuah keputusan yang sangat penting sekali ya, bisa mengenai apa saja soalnya setiap orang kondisinya beda-beda misalnya mungkin ada yang lagi mengambil keputusan mengenai soal pekerjaan di kantor soal keuangan ya, keputusan mengenai usaha yang sedang kamu lakukan selama ini keputusan mengenai hubungan cinta dengan seseorang dan lain sebagainya jadi ada sebuah keputusan yang sangat penting yang akan kalian pertimbangkan untuk minggu ini Aquarius jadi perlu untuk lebih pelan-pelan pertimbangkan secara mendalam jangan terburu-buru ya, di bawahnya ada kartu 10 pedang nih yang melambangkan akhir dari sebuah masalah jadi ceritanya kalian ingin mengambil keputusan untuk menyelesaikan sebuah masalah jadi ceritanya seperti itu dengan kombinasi kedua kartu ini ya, oke terus di bawahnya ada kartu 2 cawan dan The Star oke, jadi ceritanya memang ada sebuah harapan baru akhir-akhir nih dan kalian tuh sangat optimis nih luar biasa optimis sangat punya harapan baru untuk apa? untuk mendekati dan berbicara dengan seseorang 2 cawan mungkin kalian tuh lagi berniat untuk menjalin ataupun memperbaiki sebuah hubungan bisa dengan siapa saja Aquarius ini sudah kalian lakukan akhir-akhir nih ya, kalian tuh lagi fokus untuk menjalin dan memperbaiki sebuah hubungan oke, jadi intinya dengan kartu judgment aku lihat memang ada sebuah keputusan yang sangat tepat keputusan yang terbaik yang akan kalian lakukan untuk minggu ini Aquarius ya oke, terus tema utamamu kartunya 5 coin 5 of pentacles yang melambangkan perasaan kekurangan jadi artinya memang secara umum sebagian besar dari kalian untuk minggu ini mungkin masih mengalami perasaan perasaan kekurangan mungkin bentuk kekurangan tersebut sudah kalian alami akhir-akhir nih dan masih terbawa energinya ke dalam minggu ini teman-teman misalnya mungkin ada yang lagi merasa kesepian merasa kurang diperhatikan oleh seseorang merasa kesulitan untuk mencari cinta yang baru merasa kesulitan untuk mencari kerja ya jadi ada bentuk kekurangan yang akan kamu hadapi dalam minggu ini yang perlu untuk dicari jalan keluarnya teman-teman jadi jangan patah semangat terlebih dahulu jangan putus asa lakukan hal yang terbaik ya cari solusinya soalnya disini ada kartu judgment jadi artinya kalian itu lagi berencana untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan perasaan kekurangan tersebut dalam minggu ini ya oke sekarang kita lanjut jadi reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu yang pertama ada kartu 2 tongkat plus 8 cawan jadi artinya di awal minggu Aquarius pikirannya itu tertuju ke masa depan 8 cawan lagi fokus untuk merencanakan sesuatu hal yang sangat penting ya soalnya memang kalian itu lagi ingin mengambil keputusan tadi judgment jadi ada sebuah rencana yang sedang kamu persiapkan di awal minggu untuk apa? untuk move on move on dari seseorang ataupun move on dari sebuah masalah 8 cawan jadi pandang kamu lurus ke depan lurus tertuju ke masa depan mungkin ada suatu hal yang ingin kamu selesaikan masalahnya terlebih dahulu di awal minggu nanti ya dan ingat tema utamamu kartunya 5 koin jadi artinya kalian itu lagi mempersiapkan sebuah rencana untuk apa? untuk menyelesaikan bentuk kekurangan yang sedang kamu hadapi akhir-akhir nih 5 koin ya oke terus sebelumnya ada kartu strength dan queen authenticus jadi artinya di awal minggu kalian itu juga mampu untuk selalu bersabar jadi hatimu itu luar biasa sabar Aquarius di awal minggu kartu strength terutama apa? terutama mengenai terutama ketika menghadapi persoalan ataupun situasi dalam dunia materi queen authenticus seperti pekerjaan keuangan dan keluarga jadi kalian itu lagi sabar banget ceritanya sabar ketika menghadapi keluarga sabar ketika menghadapi pekerjaan sabar ketika menghadapi masalah keuangan di awal minggu nanti ya oke sekarang kita lihat energi di akhir minggu yang pertama ada kartu The Magician dan 8 tongkat jadi artinya di akhir minggu nanti ada beberapa dari kalian lagi berencana untuk berbicara dengan seseorang 8 tongkat kartu ini melambangkan komunikasi jadi kalian itu lagi siap untuk berkomunikasi dengan seseorang di akhir minggu dan pergunakan cara-cara yang lebih kreatif Aquarius The Magician gunakan ide-ide kreatifmu ketika ingin menyampaikan hal yang penting kepada seseorang 8 tongkat jadi gunakan cara yang lebih kreatif ketika ingin berbicara dengan orang lain di akhir minggu ya oke nah soalnya kenapa tema utamamu kartunya 5 koin tadi mungkin disini kalian itu lagi merasa kesepian ataupun merasa kurang diberi perhatian oleh sebab itu nantinya kalian itu lagi mengajak orang tersebut untuk berbicara 8 tongkat ya misalnya mungkin dengan pasangan dengan teman ataupun dengan keluarga di rumah 5 koin ya oke terus di bawahnya ada kartu justice dan temperance jadi artinya memang di akhir minggu kalian juga lagi mencari sebuah kejelasan ya keadilan dan kejelasan Aquarius justice oleh sebab itu jangan terburu-buru disini ada kartu temperance jadi bagi kamu yang ingin berbicara dengan seseorang ataupun ketika ingin mengambil keputusan sangat disarankan jangan terburu-buru temperance lakukan pertimbangan yang mendalam sebelum dilakukan soalnya kenapa mungkin ada sebuah kejelasan yang masih kamu nantikan di akhir minggu nanti Aquarius justice kejelasan mengenai pekerjaan kejelasan dalam hubungan cinta dan lain sebagainya ya jadi otomatis dengan kartu 5 koin sebagai tema utama memang untuk minggu ini akan menghadapi rasa kekurangan yang perlu untuk segera diselesaikan yang perlu untuk dicari jalan keluarnya jadi gunakan waktu untuk berpikir ambil keputusanmu Aquarius judgment jangan terburu-buru apalagi ada kartu temperance di akhir minggu jadi gunakan waktumu untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik dalam minggu ini ya oke sekarang kita lanjut ya kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu jadi sebentar ya oke yang pertama kita lihat dulu yang segi karir dan keuangan yang pertama kartunya ini oke knight of wands dan satunya lagi king of wands oke terus untuk yang segi asmara the lovers dan satunya lagi ini 10 pedang oke cukup menarik energinya sekarang langsung kita bahas artinya satu persatu kita mulai yang dari segi karir pekerjaan dan keuangan ya yang pertama ada kartu king of wands dan knight of wands jadi artinya Aquarius untuk minggu ini kan itu luar biasa semangat tinggi ya dengan kombinasi kedua kartu ini luar biasa semangat luar biasa ambisius jadi ada sebuah ambisi besar yang ingin kamu pertahankan yang ingin kamu capai dengan segera mungkin dalam minggu ini misalnya mungkin ada yang lagi berambisi untuk mencari pekerjaan yang baru berambisi untuk menyelesaikan pekerjaan di kantor berambisi untuk menaiki jenjang karir untuk mengembangkan usahamu sendiri dan lain sebagainya jadi ada sebuah ambisi besar nih teman-teman untuk minggu ini ya dan kan itu lagi termotivasi knight of wands luar biasa antusias untuk mencapai ambisi besar tersebut ya akan tetapi ingat tema utamamu kartunya 5 koin jadi untuk minggu ini ada perasaan kekurangan jadi bagi kamu yang sedang bekerja mungkin ada perasaan kurang dihargai di tempat pekerjaan ya bisa juga mungkin ada yang lagi kesulitan untuk mengatur keuangan jadi oleh sebab itu gunakan perencanaan yang lebih matang untuk menyelesaikan semua masalah tersebut jadi kalian itu lagi terobsesi bukan terobsesi sebenarnya lebih keambisi ambisi besar untuk menyelesaikan rasa kekurangan tersebut dalam minggu ini ya oke sekarang kita lihat energi untuk kisah percintaan kalian yang pertama dekat to the lovers dan 10 pedang jadi untuk segi asmara aku lihat memang untuk minggu ini ada sebagian besar dari kalian lagi fokus untuk menyelesaikan masalah nih 10 pedang masalah dengan mantan masalah dengan pasangan masalah dengan orang yang kamu cintai selama ini jadi ada sebuah masalah yang ingin kamu akhiri kamu selesaikan masalahnya dan ambil keputusan yang terbaik teman-teman the lovers kartu ini melambangkan pilihan dan keputusan jadi artinya kalian itu akan menghadapi sebuah keputusan yang cukup penting soalnya kenapa mungkin ada beberapa dari kalian yang merasa kurang diperhatikan khususnya bagi yang lagi couple 5 koin merasa kesepian merasa kurang diberi perhatian oleh pasangan terus bagi yang lagi single mungkin lagi kesulitan untuk mencari cinta yang baru untuk minggu ini jadi ambil keputusanmu the lovers plus judgment tadi ya tentukan langkah yang terbaik untuk untuk menyelesaikan bentuk kekurangan tersebut dalam minggu ini ya oke teman-teman ini sekitar dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati